Tata Cara Pengisian Formulir C Dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS terdapat beberapa formulir, yakni model CKWK, model C1KWK, model C1PlanoKWK, model C2KWK, model C3KWK, model C4KWK, model C5KWK, model C6KWK, dan model C7KWK. Pengisian formulir model CKWK dimulai dengan mengisi tahun, hari tanggal, bulan, dan nomor TPS, nama desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. KPPS mengisi formulir C1KWK diawali dengan mengisi tahun dan mengisi nomor TPS, nama desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi. Kemudian KPPS mengisi pada kolom A data pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, DPTB, serta jumlah pemilih laki-laki dan perempuan dalam kolom satuan, puluhan, hingga ratusan. Lalu KPPS mengisi jumlah pemilih yang terdaftar. KPPS harus memastikan jumlah DPT, DPPH, dan DPPTB yang dicatat telah sesuai dengan salinan DPT, DPPH, dan DPPTB. Selanjutnya, KPPS mengisi pengguna hak pilih pada kolom B. Hal yang perlu dicermati adalah jumlah pengguna hak pilih tidak boleh melebihi jumlah data pemilih. Selanjutnya, KPPS mengisi pada Romawi 3 data penggunaan surat suara dengan mencatat jumlah suara yang diterima, termasuk cadangan 2,5 persen. KPPS mengisi jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. KPPS mengisi jumlah surat suara yang tidak digunakan, termasuk sisa surat suara cadangan dan jumlah surat suara yang digunakan. Pada Romawi 4 data jumlah suara sah dan tidak sah, KPPS mengisi data jumlah suara sah dan tidak sah berdasarkan model C1 Plano KWK yang meliputi jumlah suara sah seluruh calon, jumlah suara tidak sah, serta jumlah suara sah dan tidak sah. Yang perlu diperhatikan petugas KPPS adalah jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan harus sama dengan jumlah suara yang sah dan tidak sah. Selanjutnya, KPPS mengisi data pemilih disabilitas jika ada pemilih disabilitas, yang meliputi jumlah pemilih disabilitas sesuai salinan DPT, DPPH, DPTB, dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih dengan melihat daftar hadir pada formulir model C7 KWK. Dalam pengisian data disabilitas tidak akan terpengaruh dengan data lainnya. Selanjutnya, KPPS mengisi formulir model C1 KWK dengan meniru model C1 Plano KWK dengan mengisi tiap-tiap perolehan suara pasangan calon, kemudian menulis suara sah dan jumlah suara tidak sah. Petugas KPPS mengisi formulir model C1 Plano KWK dengan memperhatikan kolom satuan, puluhan, hingga ratusan, dan kolom isian huruf harus sesuai dengan jumlah suara masing-masing pasangan calon dan jumlah seluruh suara sah. Jika ada kesalahan penulisan angka yang salah, ketua KPPS mencoret angka yang salah dan mengisi angka yang benar dan memarafnya di samping angka yang benar. Pengisian model CKWK dan model C1 KWK yang telah selesai, KPPS memberikan tanda X pada setiap kolom yang kosong pada model C dan model C1 KWK. KPPS mengisi formulir C2 KWK diawali dengan mengisi nomor TPS, nama desa kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi. Selanjutnya, mencatat kejadian khusus atau pernyataan keberatan saksi yang kemudian ditandatangani oleh ketua KPPS dan saksi yang mengajukan keberatan. Apabila tidak terdapat kejadian khusus dan atau pernyataan keberatan saksi dicatat dengan kalimat nihil. KPPS menandatangani semua formulir berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang selanjutnya ditandatangani oleh saksi masing-masing pasangan calon. Formulir model CKWK dan model C1 KWK dibuat beberapa rangkap. Satu set model C dan model C1 diserahkan kepada saksi, PPL atau pengawas TPS, PPS, KPU Kabupaten Kota, TPS pada hari yang sama. Saksi dan PPL atau pengawas TPS menandatangani tanda terima salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dalam formulir C5 KWK. selamat menikmati.